Nah untuk selanjutnya itu saya menjelaskan tentang pengisian formulir di reservasi yang dimana ini reservasi tamu rombongan yang melalui travel jadi disini karena dia menyertakan nama guestnya kita tulis Mrs. Wilson L kemudian di bagian sini dia menginapnya dari tanggal 1 sampai 11 jadi kita tulis ini 10 night kemudian untuk arrival date jadi dari November tanggal 1 sampai dengan 11 tahun 2020 flight details itu yang di from Sydney Australia by GA jadi GA 703 sorry 730 kemudian untuk waktunya itu estimate time arrival itu pukul 13.00 kemudian untuk room type nya dia memesan kamar tipe deluxe double dan juga standar double jadi bisa disingkat saja karena untuk percepatnya kemudian nomor of room itu adalah jumlah kamar yang dipesan jadi ada dua deluxe dan dua standar jadi jumlahnya ada empat nah kemudian untuk nomor of person disini dia dituliskan Mr.Latusha and her family consists of eight people include Mr.Latusha Wilson jadi disini itu adalah delapan orang jadi sudah include si Mrs.Wilson itu sendiri jadi delapan orang untuk room rate nya itu per kamarnya akhirnya bisa kita hitung 1 juta per malam per kamarnya jadi karena disini dia jumlah kamarnya ada empat jadi totalnya adalah empat juta per malam jadi total dari keseluruhan kamar yang dia pesan seperti itu untuk home address dia disini menyatakan dari Sydney jadi kita bisa tulis Sydney kemudian untuk travel agentnya disini karena dia pakai menggunakan travel agent jadi disini tulis nama dari travel agentnya jadi Krishna tour and travel company untuk addressnya alamat dari si Krishna tour and travel yaitu jalan murah raih nomor 5 kemudian untuk nomor teleponnya nomor telepon dari eee kristna tour and travel nya jadi 0361 202936 dan fax number nya itu adalah 0361 12202937 untuk method of payment nya itu karena disini diisikan eee the payment will be done by Krishna tour and travel berarti method of payment nya disini adalah T slash A atau maksudnya travel agent account jadi seperti itu untuk kontak person nya bisa kita hubungi si tour leader nya jadi di bagian sini tour leader nya sendiri tidak menyertakan nomor dari tour leader nya jadi kita tulis nama dari tour leader nya saja jadi mister gede war dana jadi credit card nomor nya dikosongkan garanti booking nya juga dikosongkan dan rematch nya itu merupakan dikosongkan rooms with garden view dan juga transfer in and out dan juga pakai private car car and guide driver jadi kita tulis dua hari seperti itu untuk reservation number kita bebas saja 01 kemudian taken by disini dia karena dia sudah menulis suratnya kepada siapa di sini diisi Mr. Putu jadi kita anggap Mr. Putu yang memproses reservasinya jadi disini ditulis putu dan date nya tanggalnya 10-09-2020 jadi tanggal 10 September 2020 seperti itu nah untuk selanjutnya saya jelaskan untuk mengisi dari reservation slip nah karena kita sudah mengisi reservation form tadi kita bisa mengkopas saja dari reservation form ke form form yang lainnya bisa langsung diisi saja jadi di bagian sini itu adalah Mrs. Pearson L flight time nya itu adalah jam 13.00 ARR nya atau arrival itu adalah tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 disini untuk departer nya juga kita tulis check out nya ketika tamu check out tanggal 11 bulan 11 tahun 2020 PHX jumlahnya 8 orang dia memesan kamar yang standar dan juga relax seperti itu untuk Remax nya kita tulis rooms with garden view dan transfer dari airport to hotel and airport jadi ini maksudnya pengantaran dan juga penjemputan dari bandara ke hotel dan ke bandara lagi jadi dan juga ada private car and guide to this disini kita tulis Mr. Putu kita putus saja nah untuk bagian conventional chart pada bagian sini kita tulis bulannya itu sesuai dengan bulan tamu ketika dia ingin check in jadi disini kita tulis bulan November dan juga tahunnya tahun 2020 untuk 1 USD disini adalah 1 USD itu berapa rupiah sih jadi bisa kalian tulis bisa enggak karena rate nya juga berbeda-beda setiap harinya nah untuk pengisiannya atau cara ngeblok kamarnya jadi disini kita ngeblok kamarnya ya kemudian disini kita bisa lihat tipe kamarnya disini DRX atau Deluxe jadi disini bebas aja mau pilih 105 ataupun 104 nah karena dia kamarnya yang deluxe dia mintanya 2 kamar berarti kita ngeblok kamarnya 2 kolom misalnya 105 dari tanggal 1 sampai tanggal 11 jadi kita blok dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 seperti itu begitu pula juga dari tanggal 104 eh di nomor 104 atau blok juga karena kan dia meminta kamar 2 deluxe seperti ini jadi ambil garis tengah tangannya kemudian untuk yang standar juga dia mintanya 2 berarti kita tulis dari 109 dan 108 jadi samakan seperti itu nah untuk pengisian di garisnya disini jadi disini kan nama tamunya jadi kita tulis misis Wilson L atau dalam kurung nama dari tour leader nya jadi kita bisa tulis gede wardana untuk bagian bawah itu adalah metode pembayarannya jadi T garing A dan jumlah orangnya 8 PHX jadi semua kolom yang ada disini itu informasinya sama jadi disini juga mrs wilson mrs wilson dan juga mrs wilson karena dia sama nama tamunya atau atas namanya nah biarpun orang yang di dalamnya itu berbeda-beda ketika menginap tapi atas namanya itu sama seperti itu nah untuk confirmation letter bagian sini itu kita tulis tanggal kita membuat confirmation letter nya jadi saya tulis tanggal 10 September tahun 2020 nah untuk pengisian pada kolom bagian sini ini karena dia menggunakan travel jadi pada confirmation letter nya kita akan memberikan confirmation letter itu kepada pihak dari tour nya jadi kita tulis disini Krishna tour and travel atau dalam kurung nama tour leader nya yaitu i gede wardana dan alamat dari ke travel nya yaitu jalan ngurah rai nomor 5 nomor telepon nya 0361 202 936 dan fax nya 0361 202 937 dan email nya sepertinya disini tidak ada jadi kita kosongkan saja kemudian untuk confirmation number nya bisa kita tulis 01 untuk guest name nya bisa kita tulis Mrs. Wilson kemudian total person nya ada 8 room type nya ada 2 deluxe 12 double dan 2 double jadi 2 standart double room read nya itu totalnya semuanya 4 juta per malam nya arriving date nya tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 dan 11 11 20 special request nya bisa makan saja dengan yang tadi jadi sama semua ya sama dengan from sebelumnya kemudian airport pick up by karena dari sini meminta layanan penjemputan jadi kita tulis hotels driver flight details nya bisa ditulis SGA 7 30 kemudian waktunya 09 00 dan credit card number nya tidak ada tidak ada dan di sini dia memberikan next destination nya yaitu Yogyakarta jadi kita tulis sini Yogyakarta bagian sini kita tulis Mr. Putu seperti itu nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengisian dari Reservation Diary untuk yang pertama ini hari yaitu hari Thursday atau hari Kamis jadi tanggal 10 bulan 9 tahun 2020 kemudian reservation namanya sesuaikan dengan di reservation form nya jadi 01 date arrival nya itu adalah tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 kemudian untuk name dari tamu nya itu Mrs. Wilson kemudian person nya itu ada 8 orang jadi room number nya itu sesuaikan dengan confirmation letter yang tadi ini jadi itu ada 105 104 10 10 9 108 jadi semuanya bisa ditulis jadi saya tulis satu saja karena disini semuanya kebawah sama kemudian room tag nya itu ada ee deluxe double deluxe double juga standar double standar double untuk rate nya kita samakan saja yaitu 4 per night nya length of stay nya itu dia night dan remix nya sama seperti yang tadi ya bisa makan saja kemudian disini kita tulis Mrs. Putu Mr. Putu sorry oke untuk selanjutnya itu kita akan membuat expected arrival list jadi pada bagian date disini kita sesuaikan dengan tanggal ketika dia akan check in jadi dia check in itu tanggal 1 November jadi kita tulis tanggal 1 November room number nya sesuaikan juga dengan conventional chart yang kalian isi jadi nomor nya itu ada 4 ya nomor kamar nya 105 104 109 dan 108 wilson dan ratusia kemudian ditulis saja 8 kemudian room rate nya disini flight number nya itu ada ini ga q30 pukul 13 00 yang kosong pick up by itu hotel driver dan remix nya juga sama dengan yang remix di form yang sebelumnya jadi bisa ditulis sama in saja jadi prepare by nya disini juga kita tulis si Mr. Putu nah untuk express departure list nya kalau yang arrival tadi itu tanggal check in dan ini adalah tanggal check out nya jadi pada date nya disini kita tulis tanggal check out itu tanggal 11 jadi disini juga tanggal 11 November tahun 2020 untuk nomor registrasi nya itu sesuaikan dengan ketika dia check in jadi bisa dikosongkan saja untuk room nya juga kita samakan 105 ada 4 104 10 9 10 8 jadi untuk sure name nya itu jadi hampir sama dengan yang tadi ya disini lah terus ya kemudian 8 nomor nya coba kita lihat disini di soal nya itu disini dia meminta layanan untuk apa pengantaran ke bandara jadi dia pasti disini ada nomor penerbangan ketika dia akan berangkat jadi makanya ada 2 disana ada ga730 dan ada ga320 jadi untuk yang departure itu kita gunakan ga320 kemudian departing to yogyakarta dan drop by hotel driver dan rematch nya itu adalah drop to airport jadi itu saja untuk rematch nya di expect it departure list bagian bawah kita tulis namanya si mister kutu terima kasih terima kasih